Pintu Teater 1 telah dibuka Cerita dimulai dengan adegan Sutter selaku pemeran utama dalam film ini Yang saat itu sedang mengetik esai sebagai syarat permohonan untuk masuk perguruan tinggi impiannya Namun Sutter menulis dengan cara bad boynya Hingga menceritakan tentang hubungan bersama pacarnya Cassidy Dalam tulisannya itu diceritakan mereka berdua selalu hadir dan menjadi nafas dalam setiap pesta yang mereka hadiri Parahnya lagi Sutter bahkan menceritakan tentang sahabatnya yang butuh perhatian seksual Apa coba hubungannya sama syarat permohonan untuk masuk kuliah Sepulangnya dari sekolah menggunakan mobil mereka dihampiri oleh dua orang gadis untuk ngajak minum Yap mereka mau dong ya Setelah itu Sutter yang fucek boy mempunyai rencana lain untuk menyatukan sahabatnya dengan teman ceweknya Sang sahabat pun pergi berduaan menggunakan sampan Tak lama kemudian terjadi kesalahpahaman Sutter yang menunggu sahabatnya di dalam mobil bersama teman wanitanya Dituduh oleh Cassidy kalau Sutter selingkuh Mereka pun and putus Tapi bukan fucek boy sejati namanya kalau Sutter tidak bisa membujuk Cassidy Ya mereka pun kembali balikan Hingga pada akhirnya Cassidy mulai merasa bosan Di suatu pesta Sutter melihat Cassidy berduaan dengan Marcus Ketua OSIS dan siswa berprestasi di sekolah mereka Dan hubungan mereka pun benar-benar berakhir hari itu Tentu saja itu membuat Sutter merasa sedikit terpukul Ia memilih untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang demi melampiaskan patah hatinya Saking mabuk beratnya di pagi hari Sutter tak sadar Kalau ia tertidur di pekarangan rumah orang Pagi itu Sutter dibangunkan oleh seorang wanita cantik baik bernama Amy Yang ternyata teman sekolahnya Amy yang luguh dan sedikit culun Tentu saja tidak dikenal oleh Sutter yang populer dari pesta ke pesta Sutter mengira Amy juga baru pulang dari pesta Lalu Amy menjelaskan kalau ia sedang menggantikan ibunya untuk membagikan koran kepada para pelanggan di lingkungan tersebut Sutter yang tidak mengetahui di mana mobilnya berada Lalu berinisiatif membantu Amy membagikan koran sambil mencari mobilnya Tampak mereka sangat menikmati pagi itu seolah sudah kena lama Sutter yang seorang focek boy sejati mengambil kesempatan ini Ia lalu mengajak Amy untuk makan siang yang ternyata ditanggapi oleh Amy dengan mengiakan ajakan itu pada hari Senin depan Setelah dari sana Sutter yang sarapan di rumahnya sedikit diomelin oleh sang ibu karena malas untuk menggantungkan bajunya Ibunya juga berkata kalau perilaku malas Sutter mirip seperti ayahnya Mendengar itu Sutter hanya diam Kemudian di luar rumah Sutter bertemu dengan sahabatnya Ricky Ricky yang tahu sifat Sutter berkata Amy bukan tempat pelampiasan men Namun disanggah oleh Sutter kalau dia tidak menjadikan Amy sebagai pelampiasan Setibanya di sekolah Sutter yang tidak mengerjakan PR dipanggil oleh gurunya Setelah itu Sutter berlari menuju kantin untuk mencari Amy Mereka berdua pun bertemu sambil ngemil mereka bercerita tentang pribadi masing-masing Sutter yang sedikit lemah dalam hal pelajaran geometri meminta kepada Amy agar dapat membantu mengajarinya Amy tidak menolaknya ia lalu memberikan nomor HPnya kepada Sutter Yap kode lidah buaya sepertinya masuk gang Dan Amy yang baik tampaknya mulai ada sesuatu kepada Sutter Hari berikutnya Sutter mendatangi rumah Amy Amy lalu menyambutnya dan membawa Sutter untuk belajar bersama di kamarnya Sutter baru mengetahui kalau Amy adalah penyuka novel fiksi ilmiah dan juga suka menggambar Selesai belajar sebelum pergi dari kamar Amy Sutter menanyakan Mau gak deh ikut ke pesta dekat danau denganku hari Sabtu depan? Amy yang sepertinya sudah tertarik menyetujui ajakan Abang Sutter Hari Sabtu pun tiba Sutter dan Amy hadir di pesta tersebut Di sini Sutter memperkenalkan Amy kepada beberapa penggemar fiksi ilmiah Sementara itu Sutter menghampiri Cassidy dan tak lama Marcus datang Sutter pun lalu kembali ke Amy dan mengajaknya pergi jalan-jalan Sutter lalu mengeluarkan botol minuman yang selalu dibawanya Amy yang melihatnya merasa penasaran lalu mencoba icip-icip minuman di botol tersebut Walaupun sudah diperingatkan tetap saja ia penasaran Mereka terus mengobrol sepanjang jalan Amy yang sudah diterima di sebuah perguruan tinggi di Philadelphia Namun ibunya tak mengizinkan Mendengar hal itu Sutter menyemangati Amy agar jangan memperdulikan dan tetaplah melanjutkan rencana kuliahnya Di sini Sutter akhirnya mengetahui kalau Amy belum pernah sekalipun berpacaran Asik berdebat unyu, bibir Sutter mendarat tepat di bibir Amy Kesokan harinya ketika Sutter terbangun dari tidurnya Seketika ia teringat momen kebersamaannya bersama Amy Yang berjanji akan membawa Amy pergi ke pesta dansa Setelahnya Amy menelpon Namun Sutter terlihat mengabaikan obrolan itu Tak lama entah apa yang difikirkan Sutter Dia kemudian menghubungi sang mantan Lalu mengunjungi Cassidy di rumahnya Mereka pun saling bercerita Di sini Sutter sepertinya ingin balikan Namun Cassidy tidak mau dengan orang yang tidak mempunyai masa depan Jadi sob jiwa Sutter ini sepertinya terombang ambing gitu lah ya Gak tentu arah Pengennya tuh senang-senang aja gitu Tanpa memikirkan hari esok Kayaknya ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya Pernah dia tuh memikirkan untuk masuk kuliah Tapi ya gitu entah apa-apa yang diketiknya Dalam esai permohonannya untuk masuk kampus Seiring berjalannya waktu dan semakin dekat dengan Amy Dia malah menghapus permohonannya untuk masuk kuliah Seolah dia memang benar-benar gak peduli dengan masa depan Hanya ingin bersenang-senang tanpa memikirkan masalah Scene pindah saat di sekolah Sutter yang menghindari Amy Didatangi oleh Crystal teman dekat Amy Crystal mempertanyakan kenapa Sutter menghindari Amy akhir-akhir ini Sepulang sekolah Sutter memutuskan untuk menemu Amy di rumahnya Lalu mengajak Amy untuk makan malam bersama di rumah kakaknya Dan lagi-lagi Amy mengiakannya Malamnya mereka sampai di rumah kakak Sutter Melihat keharmonisan hubungan sang kakak dan suami Sutter berkata Sangat jarang ada hubungan yang bahagia seperti kalian Bahkan lebih banyak yang bercerai Dalam obrolan itu terungkap kalau orang tua Amy ternyata tidak bercerai Seperti yang Sutter kira selama ini Tapi justru ayahnya meninggal Suasana agak sedikit kurang nyaman Kemudian Amy bercerita tentang kehidupan pernikahan yang ia impikan suatu saat nanti Mendengar itu Sutter pun tersenyum Setelah makan malam selesai Mereka berdua pergi ke taman malam itu Amy menanyakan kepada Sutter tentang keseriusannya pergi bersama ke pesta dansa Lalu Sutter menjawab dengan sangat meyakinkan Kalau dia serius mengajak Amy ke pesta dansa Setelah bicara hati ke hati mereka pun berciuman hangat Besoknya di sekolah Sutter dan Amy sepertinya sudah pacaran Saat Sutter ngobrol berdua dengan sahabatnya Diketahui Sutter hanya memberikan pengalaman pacaran untuk Amy Dan suatu saat dia akan memutuskan Amy Sepulang dari sekolah tampak Sutter lagi di kamar Amy Asik ngobrol tentang perasaan Tiba-tiba Amy berkata Hmm sudah bisakah kita menanggalakan baju bang Ampun menggairahkan sekali ya sob Ya mereka pun menikmati hari itu Setelah selesai tapi masih buka baju Sutter mengatakan sebenarnya dia tidak tahu di mana ayahnya berada Dan ibunya yang tahu di mana sang ayah Namun tidak memberitahukan perihal itu Tentu saja itu membuat Amy kaget Mereka berdua lalu sepakat untuk secepatnya menyelesaikan masalah mereka Dengan orang tua masing-masing Suatu hari saat berhenti di pinggir jalan Sutter memberikan hadiah untuk Amy Yaitu sebuah botol minuman yang mirip dengan botol minuman Sutter Hari itu juga di mana pesta dansa diadakan Setibanya di tempat pesta Cassidy yang melihat kedatangan Amy dan Sutter Mengajak Amy untuk berdansa bersama Tapi Amy justru menyarankan Kalau sebaiknya Sutter lah yang berdansa dengan Cassidy Sepulang dari pesta dansa Di suatu tempat yang begitu indah Amy memberitahukan Kalau kakaknya yang tinggal di Philadelphia Akan membantunya mencarikan pekerjaan untuk Amy Amy menginginkan agar Sutter ikut bersamanya ke Philadelphia Sutter yang tidak pernah sedikitpun memikirkan tentang masa depannya Tampak pura-pura tegar mendengar semua rencana yang telah dibuat Amy untuk mereka berdua Kesokan harinya Amy juga memberitahukan kepada Sutter Kalau ia telah bicara kepada ibunya Perihal keinginannya untuk melanjutkan kuliah Masalah Amy selesai Amy kemudian bertanya balik kepada Sutter Tentang kesepakatan yang telah mereka buat Kalau Sutter juga harus menyelesaikan masalahnya Untuk bertemu dengan sang ayah Sutter kemudian mendatangi ibunya yang lagi kerja Tak mendapatkan jawaban dari sang ibu Sutter lalu mendatangi rumah kakaknya Kemudian bertanya tentang keberadaan sang ayah Dengan berat hati Kakaknya memberikan secari kertas Yang bertuliskan nomor telepon dan alamat ayahnya Yep, dengan segera Sutter kemudian memberanikan diri Untuk menelpon sang ayah Dan menyampaikan maksud baik Agar bisa bertemu dengannya Singkat cerita Amy dan Sutter pun berangkat ke kota Tempat ayahnya tinggal Jalan yang cukup jauh Akhirnya mereka tiba di kediaman sang ayah Dan bertemu Namun ayahnya Di sana mengajak mereka ke bar Di bar itu Sutter melihat sang ayah Ternyata mengunjungi kekasihnya Dengan begitu Akhirnya Sutter mengetahui Kalau selama ini Yang ibunya katakan adalah benar tentang ayahnya Bahwa ayahnya lah yang meninggalkan mereka Melihat sang ayah Lebih memilih kekasihnya daripada Sutter Sutter dengan kecewa pun pergi Dalam perjalanan pulang Amy mencoba untuk menenangkan Sutter Dan memberi tahu bahwa ia mencintainya Namun Sutter yang marah dan kayaknya mabuk Malah membentak Amy Hingga menyuruh Amy turun dari mobil Sutter beranggapan tidak ada orang yang sayang dengannya Apalagi wanita baik seperti Amy Tidak akan mungkin mencintai lelaki kacau sepertinya Amy yang turun dari mobil Masih saja menenangkan Sutter Dan tiba-tiba Amy diserempet oleh mobil yang lewat Sin pindah di rumah sakit Tampak Amy sedang dirawat malam itu Sementara pak dokter menyuruh Sutter untuk memanggil orang tuanya Tak lama ibu Sutter pun datang Dan akhirnya masalah selesai Sutter pun dibawa pulang oleh ibunya Setibanya di rumah Sutter tampak frustasi dengan keadaan yang terjadi Hari berikutnya di sekolah Terlihat Sutter dipanggil oleh guru Karena nilai buruk yang didapatnya Sutter yang seolah tak peduli dengan nilai Guru itu kemudian memberikan sedikit motivasi untuk Sutter Dan ketika pulang dari sekolah Sutter mengunjungi Amy untuk meminta maaf Namun Amy yang baik Sama sekali tak mempermasalahkan itu Mereka pun berpelukan hari itu Beberapa hari kemudian Hari kelulusan pun tiba Amy yang sudah kembali sehat dari persiwa kecelakaan itu Tampak menghampiri Sutter yang duduk santai Tak lama berselang Cassidy mendatangi Sutter Dan mengucapkan bahwa ia akan kuliah bersama Marcus Tampak raut wajah Sutter yang lagi-lagi sok tegar Cassidy lalu memeluk Sutter untuk yang terakhir kalinya Mereka pun berpisah Kemudian di tempat kerja part-timenya Sutter dipanggil oleh hatasannya Bosnya memberitahu bahwa ia harus mengeluarkan beberapa karyawan Ia sebenarnya ingin mempertahankan Sutter Karena Sutter dapat berhubungan baik dengan para pelanggannya Namun dengan satu syarat Sutter tidak mabuk-mabukan lagi Namun Sutter memberitahu bahwa ia tidak bisa menjanjikan hal itu Dan ia pun keluar dari pekerjaannya Sutter benar-benar kehilangan arah Ia tidak tahu kemana harus melangkah Ia bahkan tidak berani menemu Amy Yang sedang menunggu bis untuk berangkat ke Philadelphia Di tengah kegalauannya itu Sutter kembali datang ke bar Ia mulai mabuk-mabukan dan bicara tak tentu arah Sepulangnya dari bar Sutter yang mengendarai mobil dengan masih dipengaruhi alkohol Akhirnya sampai ke rumahnya dan menabrak tiang pos di depan rumah Di dalam rumah ia mulai beradu mulut dengan ibunya Sutter menganggap tidak ada satupun orang yang menyayanginya dengan tulus Ia bahkan menyebut dirinya tak ubahnya seperti ayahnya Yang kacau kehidupannya Tapi ibunya malah berkata sebaliknya Ia meyakinkan Sutter kalau anggapannya selama ini adalah salah Sutter adalah sosok yang penyayang Tidak seperti ayahnya Semua orang yang ada di sekitar Sutter mencintainya Kemudian sang ibu memeluk Sutter untuk lebih menenangkannya Saat di kamar Sutter menilai kembali dirinya Ia akhirnya menyelesaikan riwayat pribadi Untuk pendaftaran kuliah yang dulu pernah diketiknya Meskipun ia mengetahui bahwa sudah terlambat untuk mendaftarkan kuliahnya Sutter kembali menulis di komputernya sebagai syarat masuk perguruan tinggi Namun kali ini tulisannya begitu bijaksana Tidak seperti di awal film tadi Dalam tulisannya itu Sutter menyadari bahwa tantangan terbesar yang harus ia hadapi adalah dirinya sendiri Bukan orang lain Justru dirinya sendirilah yang sering membatasi impiannya Ia terlalu takut untuk gagal Ia takut untuk mengecewakan orang lain Ia takut untuk menyakiti dan takut untuk disakiti Sehingga ia lebih memilih untuk tidak memperdulikannya sama sekali Pada akhirnya hidup di masa sekarang memanglah penting Tapi lebih penting lagi untuk kita mempersiapkan hari esok Tulisannya ditutup dengan kalimat Aku akan mulai menjadikan hari-hari itu berarti Hormat saya Sutter Kili Suatu hari Sutter akhirnya memutuskan untuk pergi ke Philadelphia dan menemui Amy di kampusnya Sutter menatap mata Amy dengan penuh harap Amy pun menatap Sutter sembari menahan senyum Cerita ditutup dengan mereka saling tatap-tatapan Yep, dengan begitu film pun selesai The Spectacular Now Sebuah film yang diadaptasi berdasarkan novel karangan Tim Tarp Yang beredar pada tahun 2008 lalu Film yang dirilis pada tahun 2013 ini disutradari oleh James Ponsol Film yang diberankan oleh Miles Teller, Shailene Woodley Ini pernah memperoleh penghargaan Special Jury Prize Di ajang Sundance 2013 lalu Alur cerita yang sederhana dengan durasi yang pas membuat film ini seru untuk dinikmati The Spectacular Now mungkin tidak akan membuat kita tertawa terbahak-bahak Ataupun menangis sejadi-jadinya dengan kisahnya ini Film ini tidak menawarkan hal tersebut dan tidak ingin membuatnya menjadi hal seperti itu Film ini hanya menawarkan sebuah rasa manis sederhana Yang ketika kita rasakan akan meleleh di lidah dan rasa itu tidak akan pernah kita lupakan Intinya The Spectacular Now adalah sebuah film sederhana yang menawarkan ketidaksederhanaan Dan masuk pada penilaian Biro perfilman UBR Media memberikan rating film The Spectacular Now 7,3 Like dan share ke teman-teman tersayangmu Agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast Terima kasih telah menonton!